Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat di channelnya Joy Karnadi Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Nah ini ada kulit bawang merah dan bawang putih sahabat ya Kulit sisa Daripada dibuang percuma Akan saya coba racik menjadi pupuk Pestisida dan fungisida alami Simak videonya Di kulit bawang merah ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Seperti kalium, magnesium, pospor dan mungkin masih banyak yang lainnya Nah unsur hara ini dapat menyuburkan tanaman Bisa juga sebagai jad pengatur tumbuh Karena di kulit bawang ini ada hormon auksin dan gibrelin Yang merupakan hormon pertumbuhan Sebagai pestisida nabati Karena adanya senyawa acetogenin Yang dapat mengakibatkan terganggunya organ pencernaan Hamas rangga yang menyerang tanaman Di kulit bawang putih juga hampir sama sahabat ya Selain dapat menyeburkan tanaman Dan menjadi pestisida alami Kulit bawang putih juga bisa sebagai fungisida Yang dapat menekan sekaligus membasmi bakteri jahat atau jamur Di area perakaran atau tanah Oke sahabat langsung ke cara pembuatan pupuk organik cairnya Pertama siapkan wadah Wadah apa saja ya Saya disini menggunakan ember bekas cet ya Yang sudah dicuci bersih Nah kita tinggal masukkan saja seperti ini Ada bawangnya juga Masukkan juga lah Oke setelah dimasukkan Kita akan beri air ya Kebetulan ada air hujan Nah air hujan ini sangat kaya sekali unsur nitrogennya Dan sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman Diberi airnya jangan terlalu pul Bisa sahabat kira-kira ya Kemudian diaduk Nah seperti ini ya Lanjut kemudian kita tutupi dengan plastik ya Seperti ini Dikat dengan karet Nah seperti ini sahabat ya Ini siap kita fermentasikan Minimal 24 jam Maksimalnya 3 hari Ini yang sudah dipermentasi Nah bisa kita lihat ya Sebelum kita aplikasikan Seperti biasa Diaduk dulu sahabat ya Baunya pun tidak menusuk Dikarenakan fermentasinya sebentar ya Oh iya sahabat Cara pengaplikasian Yang akan saya videokan Di sini ada dua cara ya Untuk dikocor Dan kita semprotkan ke tanaman Nah langkah pertama ini Untuk pengaplikasiannya Kasiannya akan saya coba Kocorkan ke tanaman Disaring terlebih dahulu Seperti ini Nah sudah kita saring ya Untuk ampasnya sendiri Jangan dibuang sahabat ya Kita bisa jadikan pupuk padat Biasakan aduk kembali sahabat ya Jikalau dirasa terlalu pekat Kita bisa tambahkan air bersih Untuk takarannya bisa sahabat kira-kira Sedangkan untuk penyemprotan Saya sarankan disaring lagi Seperti ini ya Biar semprotannya Tidak tersumbat Harus pelan-pelan ini mas sahabat ya Karena saringannya terlalu padat Diusahakan pengaplikasian pupuk ini Untuk kocor dan semprot Di pagi atau sore hari Khusus untuk semprot ya Kalau di pagi dan sore hari Setomatanya terbuka Jadi makanannya langsung terserap Nah sebagai contoh pengaplikasian Disini ada tanaman tomat Yang baru beberapa hari Pindah tanam Nah kita kocorkan saja Seperti ini ya Selain sebagai nutrisi Pengocoran disini juga Saya rasa dapat menjadi Sebagai bungi sida ya Yang dapat membantu Tanah dan perakaran Bebas dari bakteri Untuk pengaplikasiannya Bisa sahabat aplikasikan Dua minggu sekali Jangan tiap hari ya Semoga membantu Baik sahabat lanjut ke penyemprotan Nah kita semprotkan Seperti ini ya Penyemprotan disini Selain membasmi hama Bisa juga sebagai nutrisi ya Pengaplikasiannya Bisa dilakukan Satu atau dua minggu sekali Semoga membantu juga ya Ada tanaman hias juga Keladi hitam Atau sente ya sahabat Kita semprot juga Nah ini ampasnya Kita akan jadikan pupuk padat Caranya mudah sekali Sahabat kita gali lubang Seperti ini di pinggiran tanaman ya Kemudian kita taburkan Nah ampas atau dedaknya Seperti ini Usahakan jangan mengenai Batang tanamannya Setelah ditaburkan Kita tutupi kembali Dengan tanah Seperti ini Supaya baunya Tidak menyebar Mudah sekali sahabat ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Baik sahabat Semoga video tutorial Yang sederhana ini Bermanfaat Semoga menginspirasi Mohon maaf Banyak sekali kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton